Intro Banjir bandang melulu lantakan apa yang tersisa di bagian utara Filipina. Sebelumnya, badai dasyat diberi julukan utor telah memporak perandakan di wilayah ini. Seluruh saluran listrik, air bersih maupun sistem kota lainnya hancur. Pada ini dikabarkan telah menewaskan seorang warga yang tertimbun tanah longsor. 45 nelayan hilang serta kerugian materi yang belum terhitung. Bada ini merupakan badai terkuat yang pernah terjadi di Filipina yang menghantam segalanya dalam kecepatan 175 km per jam. Upaya penyelamatan 11 pekerja yang terjebak di tengah banjir bandang di kota Akto, China berlangsung dramatis. Tugas penyelamat berupanya keras selama 10 jam. Dengan menggunakan dua alat berat mekho, satu persatu pekerja dipindahkan secara estafet walau di tengah kegelapan. Sebuah pekerja akhirnya berhasil diselamatkan tanpa luka serius. Warga kota Beijing dikejutkan oleh sebuah bus transportasi masal yang tiba-tiba mengeluarkan asap lalu terbakar di jalan Fuxing, distrik Haidian. Saksi mata menyebutkan asap pertama kali muncul dari bagian belakang bus, yakni ruang mesin. Seluruh penumpang selamat. Kubara napi yang melahap bus akhirnya dapat dipadamkan dalam waktu 10 menit. Penyebabnya belum diketahui. Penyebabnya belum diketahui.